KOMISI PEMBERANTESAN KORUPSI Pemerintahannya, dia pernah melakukan korupsi terkait dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus. Muhammad Tamzil difonis bersalah dengan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan rendah 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. MTC di penjara hingga akhirnya mendapat pembebasan bersarat dari Lapas Gedung Pane, Desember 2015. Di dalam penjara, Tamzil bertemu dengan Agus Suranto atau Atok yang saat itu juga dipenjara karena perkara hukum yang berbeda. Setelah menghirup udara bebas, Tamzil kemudian maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus 2018 dan memenangkannya. Tamzil pun mengangkat Agus sebagai staf khusus bupati. Keduanya kini bersekongkol di dalam kasus jual beli jabatan. Dan mereka kini resmi menyedang status tersangka kasus jual beli jabatan. Basiria mengatakan Tamzil terancam menghadapi tuntutan yang lebih berat jika kasus ini memasuki tahap persidangan yakni hukuman mati karena rekam jejak Tamzil yang terbilang buruk. Dengan peristiwa ini, Basiria mengingatkan agar partai politik tidak lagi mengusun calon Kepala Daerah dengan rekam jejak yang buruk di dalam pekada 2020 mendatang. Jual beli jabatan tidak boleh terjadi lagi karena merusak tatanan pemerintahan. Tim Liputan, Berita 1 Ya, Pak Mirsa, korupsi dua kali bisa dituntut mati. Itulah tema dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Dan, Pak Mirsa, Anda juga berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi, Mas Kurnia. Pagi, Mbak. Oke, Mas Kurnia ini kalau kita lihat ada lagi OTT yang melibatkan Kepala Daerah dan ini yang menariknya adalah ini untuk pertama kalinya ada Kepala Daerah ataupun juga koruptor yang tertangkap. Tapi bukan pertama kali, tapi kedua kali seperti itu. Jadi, kalau kita pakai bahasa mungkin kejahatan seperti itu, ini seperti menjadi koruptor kambuhan atau residivis kayak gitu. Ya, sebenarnya sudah lebih dari 100 kepala daerah sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dan sampai hari ini terus masih berlanjut. Yang terakhir itu OTT Bupati Kudus yang mana sudah dua kali dia sebenarnya terlibat kasus korupsi. Dan memang di sini kalau kita tarik lebih jauh adalah problem korupsi politik. Ada high cost politik yang tinggi sehingga yang bersangkutan harus mengembalikan mungkin biaya politik dia terdahulu sehingga dia melakukan berbagai tindakan yang mana menggunakan jabatannya sehingga terjadi praktik korupsi. Dan di sini poin kita adalah bahwa ketika sudah dua kali dia terlibat kasus korupsi, maka penegak hukum dan juga institusi kehakiman harus memberikan hukuman yang maksimal. Oke, hukuman yang maksimal. Kalau kita mengacu pada undang-undang, hukuman maksimal ketika korupsi ini berulang dua kali seperti itu berarti bisa dikenakan hukuman mati. Ya, memungkinkan. Memungkinkan, tapi apakah sesimpel itu dan apakah itu menjadi hal yang perlu atau bagaimana? Kalau by regulation sebenarnya pasal 2 ayat 2 memungkinkan hukuman mati. Jika terpenuhi klausul misalnya dia melakukan perbuatan korupsi ketika negara sedang krisis moneter, ketika sedang diterpa bencana nasional, dan juga ketika dia mengulangi tindak pidana. Oke, berarti dia masuk yang klausul nomor tiga. Yes, tapi kita melihat itu lebih jauh lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tindak pidana korupsi, maka pemberian efek jeranya kita anggap adalah kombinasi antara pemidanaan badan dan juga perampasan aset. Oke, nah disitu pertanyaannya adalah apakah ketika hukuman mati itu kemudian akan menjadi satu hal yang membuat shock, yang membuat orang kemudian jadi takut. Karena kita tahu narkoba juga hukumannya adalah hukuman mati dan lebih banyak orang yang sebenarnya sudah dijatuhi hukuman mati dari kasus-kasus narkoba. Tetapi buktinya peredaran narkoba itu pun juga masih terus terjadi. Ya, kita bisa melihat faktanya hari ini bahwa negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, let's say misalnya negara Tiongkok. Kalau kita melihat indikator dari indeks persepsi korupsi, yang mana skalanya global atau skalanya dunia, ketika ada negara yang masih menerapkan hukuman mati sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan negara kita. Jadi sebenarnya belum ada penelitian ilmiah sekalipun yang mengatakan bahwa ketika hukuman mati diterapkan di sebuah negara, tingkat korupsi itu akan turun. Tapi lebih jauh memang ketika tindak kejahatan luar biasa, extraordinary crime seperti korupsi, penanganannya harus luar biasa, dan juga hukumannya luar biasa yaitu kombinasi antara pemindahan, penjara, dan juga penggunaan instrumen tindak pidana pencucian uang. Oke, walaupun berarti dengan kata lain, walaupun itu dimungkinkan dari bi-regulation, tetapi satu sisi juga harus dilihat lagi apakah itu memang yang dalam tanda kutip menakutkan atau membuat jerah untuk para koruptor. Itu yang harus dilihat lagi oleh aparat negara? Iya, itu yang harus dilihat. Hukumannya juga oleh KPK pastinya? Iya, dan juga kita harus memahami sekarang bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Yang mana dari catatan ICW sepanjang tahun 2018, faktanya hukuman rata-rata terdakwa kasus korupsi hanya menyentuh angka 2 tahun 5 bulan penjara. Belum lagi kita berpindah ketika setelah melalui institusi kehakiman berpindah ke lapas. Kondisi lapas kita belum banyak berubah begitu. Yang mana masih banyak ditemukan napi pelesiran, jual beli fasilitas sel mewah, yang mana ini sebenarnya mengganggu penanganan tindak pidana korupsi kita. Oke, jadi gak heran kalau misalnya ada koruptor kambuhan seperti Bupati Kudus ini. Dia sudah pernah menjalani, dia tahu bagaimana mengakali itu dalam tanda kutip ya? Benar, karena negara belum bisa merumuskan secara efektif bagaimana instrumen pemberian efek jerah pada pelaku korupsi. Kalau hanya mengandalkan pemidanan badan saja, maka ketika di lapas dia punya potensi untuk melakukan tindak pidana lagi. Misalnya pelesiran, jual beli sel mewah, dan sebenarnya sudah pernah ditindak KPK beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan publik ketika di lapas suka miskin, kalapasnya ternyata terlibat praktik suap-menyuap dengan warga binaan. Oke, nah dengan kata lain berarti berbeda pendekatannya tidak hanya fokus di hukuman badan saja, penjara itu bukan satu-satunya cara untuk membuat jerah, tetapi sebenarnya kalau kita bicara hakikat orang mau korupsi itu kan adalah ketika mereka ingin mengumpulkan kekayaan, ingin menikmati kekayaan ataupun juga harta, berarti dengan kata lain ya memang tuntutan banyak orang agar koruptor itu dimiskin kan itu mungkin akan jauh lebih efektif. Iya, karena kalau kita menggunakan instrumen Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, ada beberapa kelebihan sebenarnya. Kelebihan utamanya adalah memungkinkan untuk menggunakan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Jadi si terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka keterangan itu akan dipergunakan oleh Jaksa untuk menguatkan dalil bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Selain dari itu adalah tindak pidana pencucian uang menawarkan isu pendekatan yang baru begitu. Bukan lagi menggunakan pendekatan follow the suspect, akan tetapi follow the money. Sehingga resistensi dari pelaku korupsi akan semakin minim karena investigasinya secara tertutup. Saat ini kita sudah punya Undang-Undang TPPU, tetapi dalam kenyataannya, dalam setiap penanganan kasus korupsi, tidak semua kasus korupsi itu kemudian diikuti juga dengan TPPU. Kalau ICW melihatnya masalahnya di mana? Faktanya hari ini adalah KPK sendiri sudah kita berikan catatan kritis sebenarnya ketika rezim Agus Raharjo CS dari 300 sekian perkara yang dibawa ke pengadilan, dari rentang waktu 2015 sampai 2018, faktanya tidak lebih dari 20 yang dikenakan dakuan tindak pidana pencucian uang. Oke, itu cuma sekitar 15 persen. Ini sebenarnya yang harus kita kritisi, tidak hanya pada KPK, tapi institusi yang diberikan kewenangan menindak kasus korupsi, kejaksaan dan kepolisian memang harus berpindah. Tidak lagi fokus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, akan tetapi harus juga dimasukkan Undang-Undang Tindak Pindana Pencucian Uang. Karena kombinasi keduanya yang kita yakini akan memberikan efek jerah yang cukup maksimal bagi pelaku korupsi. Oke, kasus lain misalnya sama-sama kejahatan luar biasa soal narkoba, BNN sudah mulai terus-terus mengikut sertakan TPPU ketika mereka misalnya menindak ataupun juga berusaha menuntut para pengedar narkoba seperti itu. Itu sudah dimasukkan soal TPPU, tetapi kenapa misalnya korupsi? Apa yang kalau dari penglihatan ICW, mengapa KPK sulit sekali untuk menyertakan TPPU di sana? Itu yang kita kritik juga sampai hari ini pada KPK. Ambil contoh misalnya kasus Setia Novanto. Ketika Setia Novanto dituntut oleh KPK, secara spesifik Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi Novanto bercita rasa pencucian uang. Karena ada melibatkan juga lembaga-lembaga ataupun perbankan dari luar dan lain-lain. Karena aliran dananya itu mengalir ke beberapa negara. Simpelnya sebenarnya ketika ada pelaku korupsi mengambil dana atau memperkaya diri sendiri dan uang itu dialirkan melalui instrumen perbankan ke rekening lain ataupun uang itu dibelanjakan untuk membeli sesuatu, sebenarnya unsur tindak pidana pencucian uang sudah melekat di situ. Dan juga bagi orang-orang yang menerima aliran tindak pidana pencucian uang, ada instrumen pasal 5 Undang-Undang TPPU untuk pelaku pasif. Jadi tidak hanya pelaku aktif yang dapat dikenakan hukuman, tapi pelaku pasif juga bisa dikenakan. Dan juga tidak terbatas persen saja sebenarnya, tapi korporasi juga dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang. Itu yang kita anggap sebagai formula utama untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Apakah ini cuma persoalan sulitnya pembuktian misalnya mungkin teknologi ataupun juga kemampuan saat KPK ataupun apakah penegak hukum itu yang belum bisa maksimal di sana? Atau ini cuma persoalan political will? Kita anggap sebenarnya political will dari penegak hukum itu sendiri. Ada lembaga pusat pelaporan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang sebenarnya bisa dimintakan untuk nge-track bagaimana sebenarnya profil rekening dari yang bersangkutan. Which is, itu sebenarnya PPATK selalu dilibatkan? Hampir selalu dilibatkan? Yes, ketika ada laporan dari PPATK, seharusnya itu dijadikan bukti awal untuk menelusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya konstruksi perkara korupsinya, apakah memang ada dugaan bisa masuknya tindak pidana pencucian uang di situ. Oke, baik kita nanti akan lanjutkan lagi di semen berikutnya. Mas Kurnia, pemirsa kami akan segera kembali tetap di Jurnal Pagi.